selamat menikmati ini hanya pepaya yang tidak manis kangkombur menganggapnya seperti gandul manuk nanti di bagian akhir akan kangkombur tunjukkan itu gandul manuk tapi ternyata pepaya ini lain pepaya ini enak ya jadi dagingnya merah walaupun tipis tapi dia ini rasanya manis ya kita nanti akan kupas isinya seperti apa baiklah kawan-kawan sebelum kita kupas pepaya itu tadi ini kangkombur tunjukkan pepaya yang kangkombur sebut gandul manuk ya jadi pepaya yang bulat-bulat seperti ini pepaya lokal ini dagingnya tipis berwarna kuning kalau kangkombur rasa-rasakan itu ada agak rasa asin-asinnya nah inilah yang kangkombur sebut gandul manuk makanya pepaya yang itu tadi sudah dua kali kangkombur tebang karena kangkombur sangka gandul manuk seperti ini ya kawan-kawan baiklah mari sekarang kita belah pepaya ini ya untuk melihat dalamnya seperti apa bismillahirrahmanirrahim nah ini dia kawan-kawan ya dagingnya dia itu merah walaupun tipis dan bijinya sedikit nah ini rasanya manis tidak seperti gandul manuk gitu lebih manis ini ya kangkombur sempat meremehkan pepaya ini tapi ternyata pepaya ini manis dan sekarang kangkombur akan menikmati dulu pepaya ini terima kasih telah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati